Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari yang cerah semoga kita selalu diberikan kesehatan dijauhkan dari segala penyakit eh kali ini gua bakal jalan-jalan aja muter-muter nggak jauh-jauh dari sini kita mulai jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian eh gua akan lewat jalan tikus oke kalau lewat jalan biasa kan macet biasanya juga lewat sini aja tetap hati-hati kalau lewat jalan seperti ini tentunya ada anak-anak lewatkan atau orang lain ini tiba-tiba nonggok wih ada yang lagi setelah disini cuma oh ada adik-adik di sini deh Hai Oke sampai hati-hati Hai bisnis sekarang jalannya cuma cukup motor doang sini hati-hati hati hai 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 ini alhamdulillah cukup cerah bahas tentang masa pandemi kayak gini mungkin kayak ya enggak ada abisnya entah perasaan gua atau mungkin kalian rasain juga kayaknya belakangan ini suasana makin kayak ya banyak yang berubah sedikit nggak sedikit Oke nggak sedikit dari yang usaha pada nutup usahanya dan nggak nutup kemungkinan juga gitu loh yang kerjanya juga akan dikeluarkan sangat banyak itu loh dan itu itu juga dialami oleh teman-teman gua gitu yang usaha yang bekerja sekarang ya cukup sulit untuk eh apa namanya ya mencari pekerjaan baru gitu dan buat pengusaha juga harus pintar-pintar juga untuk mengatur uangnya karena di masa pandemi kayak gini ya seperti gimana gue ya gua nggak alilah mungkin peputaran uangnya itu agak sedikit lambat gitu loh ya mungkin berimbas kepada usaha mereka dan akhirnya juga ya berimbas juga kepada pekerjaan eh teman-teman gitu ada juga yang dia dikeluarin sempet dah gua naik gojek waktu itu ya eh abangnya cerita awalnya gua tuh dikerja di salah satu perusahaan gitu terus ya gua kena imbas berimbas dari eh apa namanya pengurangan karyawan dan ya dia harus menghidupi anak-anaknya ya menghidupi istrinya ya menghidupi keluarganya mungkin ada kebutuhan lain yang nggak mungkin dia harus diam gitu aja gitu dia tetap semangat dan akhirnya ya mau nggak mau dia berari profesi jadi gojek gitu buat ngutupin eh kebutuhannya dia sehari-hari ya ya kita buat yang masih bekerja dan masih usaha punya usaha masih memiliki rezeki bersyukurlah Allah kasih kesempatan untuk kita merasakan itu dan jangan menutup mata juga buat saudara kita yang eh ya katakanlah kesulitan lah semampu kita sebisa mungkin yang kita bisa kita tolong atau ya motivasi lah itu juga sangat eh berarti juga kan supaya dia nggak eh apa namanya nggak drop atau jadi stress mungkin ada hal lain yang bisa kita lakuin gitu loh ya sekarang gitu udah semestinya harus bangkit move on lah tetap semangat kita coba hal-hal baru gitu jangan ya meratapi keadaan kita harus termotivasi karena waktu karena waktu kan terus jalan ya kita harus karena waktu kan terus jalan ya kita harus wow luar biasa ya sekarang kita udah harus waktunya bangkit kita apa namanya jangan meratapi keadaan kayak gini gitu kita harus termotivasi ya buat gua juga gitu waktu terus berjalan dan semoga keadaan ini lekas semakin baik ya dan kita nggak bisa terus menerus mengeluh dan eh sama situasi kayak gini gua sendiri pun memotivasi diri gua gitu buat kalian yang eh juga mengalami hal yang sama mungkin eh punya pengalaman sok silahkan boleh sharing di kolom komentar apa sih yang kalian lakuin dan apa pengalaman kalian bagaimana cara kalian mengatasi keadaan itu boleh share di kolom komentar biar eh kita saling apa namanya saling berbagi energi positif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati